selamat menikmati 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 ya Allah selamat menikmati 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 Di dalam freezer Itu bisa awet sampai berbulan-bulan Ya teman-teman Mengurangi rasa atau tidak simpannya Enggak, itu enggak mengurangi rasa sama sekali Tetap enak, tetap seger Masih ada bau bawang seledrinya Pokoknya seperti itu ya teman-teman Nah dan ini untuk udangnya Berhubung aku belum langsung pegang Jadi ini mau aku rendam Pakai air dulu, tapi sebelumnya aku cuci bersih Dulu, lalu aku simpan di dalam freezer Sebentar ya teman-teman Nyimpennya karena aku mau bongkar belanjaan Yang dari high fresh tadi Oke, aku bakalan bongkar belanjaan Aku tadi bareng suami Ini ada ampela ayam Sama kulit ayam Kulit ayam harganya 15 ribu rupiah Dan ini menurut aku yaudah Tinggal kita goreng aja simple Ini hati ampela tadi aku tuker ya teman-teman Yang awalnya itu dia agak pucat Jadi aku tuker ngambil yang baru Next, ini dia aku juga beli Untuk sayuran, pakcoy Jadi dua bungkus kayak gini Ternyata juga ada yang kuning ya teman-teman Tapi cuma sedikit Cuma dua daun gitu aja Nanti gampang tinggal dibersihin Nah ini dia tomat cherry Ini enak banget kesukaan aku Pas di Taiwan sih sampai belengar Makan kayak ginian ya Alhamdulillah Karena dulu kalau di Taiwan itu Ada anak bus aku Yang petani tomat cherry Pokoknya kalau lagi panen Gak kira-kira ngasihnya Dan ini jamur enoki ya teman-teman Satu bungkus harganya 5.100 Dan ini beli 5 Lanjut ini aku mau Pindahin juga untuk Apa ya bahan-bahan steamboot ini Pokoknya ada banyak macamnya Ada cikwa Terus juga ada tofu Apa ini namanya Pokoknya aku gak hafal semua Pokoknya ini semua Yang aku beli tadi harganya 90 ribuan Ini puas banget Dan gak habis semua ya teman-teman Jadi pas aku masak itu Aku hanya setengahnya dari ini Itu pun masih ada sisa Lanjut ini aku juga beli Spaghetti Yang La Fonte 2 bungkus Seperti ini Dan ini sengaja belinya agak banyak Karena keluarga aku kan banyak ya Untuk sausnya disini aku beli Pronas yang bolognais Ini sih menurut aku agak kurang ya Tapi nanti tinggal ditambah aja Kita bikin bumbu sendiri Beli margarin Vilma 2 Dan Blue Band 1 Beserta garam 1 bungkus Nah ini aku emang boros Pake sunlight ya teman-teman Karena kadang kalo nyuci baju Seragam suami aku Suka aku kasih sunlight sedikit Biar bersih Jadi emang beli lagi Beli lagi Gula pasir aku beli 2 kilo Karena udah sedikit Mengurang ya stok aku Karena kemarin banyak pesenan puding Jadi Alhamdulillah Sekarang kita beli lagi Susu juga beli lagi Dan ini minuman Biar gak ribet nantinya Jadi tinggal dikasih es batu aja Dan ini minuman kesukaan aku UC 1000 Yang orange Jadi aku beli 2 Setiap aku pergi ke supermarket Gak pernah keskip Yang namanya UC itu Oke ini pas aku lagi Selesai unboxing Adek aku dateng Biasanya sih kalo ngumpul Kayak gini sekeluarga Tapi berhubung ibu aku Lagi banyak kerjaan Gak bisa ditinggal Dan adekku yang nomor 3 juga Gak bisa ikut dateng Karena kasian Kalo ninggal ibu aku Di rumah sendirian Jadi yaudah yang bisa dateng Hanya adekku yang bungsu ini Sama keponakan aku Yang cowok Oke ya Jadi ini semua Adalah belanjaan aku Dari high fresh tadi Berhubung aku member high fresh Jadi dapet bonus mie sedap Itu ya teman-teman Oke Sekarang aku mau prepare dulu Untuk masak-memasak Ini aku mau pindahin Rice cooker aja Supaya lega Karena kalo Masak berdua kayak gini Ada rice cooker di tengah situ Lumayan sempit ya teman-teman Ini sebelumnya Mau aku bersihin dulu Meja dapurnya Karena tadi tuh Aku sempet nyemprot Apa tuh namanya Racun semut ya Di rumah aku tuh Ya Allah Semutnya banyak banget Sampai bingung Harus gimana Ini aku mau sekalian Review untuk garamnya Ini garam dolpin Aku baru Nyoba sekali pake ya Dan dia tuh Bersih putih banget Seperti ini teman-teman By the way Ngomong-ngomong soal garam Aku jadi inget Pernah ada di video mana Yang komen ya Katanya Mbak Nia kok Pake garamnya Suka pake garam kasar Itu kan gak bagus Gak bagusnya Kenapa Semua garam kan sama aja Cuma mungkin Kalo yang garam halus itu kan Dia prosesnya Udah berulang kali Jadi bersih Garam kasar yang aku beli Juga bersih teman-teman Dan setau aku Zaman aku masih kecil dulu Zaman dulu kayak gitu Aku taunya tuh Rata-rata orang Pake garam kasar ya Terus kenapa sih Garam kasar Dipermasalahkan Untuk saat ini Kenapa gak dari dulu Dipermasalahin Buktinya orang-orang dulu Yang menggunakan garam kasar Seperti nenek kita Atau orang tua kita Mereka Sehat-sehat aja kan Sampai sekarang Sampai saat ini Gitu kan Jadi gak usah Dipermasalahin Gitu ya Hanya masalah garam kasar Dan garam halus Teman-teman Oke sekarang Oke sekarang ini aku bagi tugas Sama adik aku Adik aku yang aku suruh Potong-potong Seperti ini Dan aku yang prepare Untuk perbumbuannya Nah yang dipotong-potong Itu sebenarnya Kayak Apa ya tuh namanya Pokoknya sih tadi Pas aku beli Keterangannya Tofu-tofu Gitu lah teman-teman Nah jadi segini Yang bakal aku masak nanti Lanjut itu adik aku Mau prepare Untuk cuci-cuci Sayurannya semua Aku lagi mau Persiapan bumbu Nih teman-teman Nah siapa nih teman-teman Yang udah pernah Re-cook resep Steamboat jualan aku Boleh terus di kolom komentar Bagaimana kalian cocok Atau enggak Dan gimana Sampai saat ini Kalian masih jualan Steamboat atau enggak Oke ini Mumpung aku punya Sawi putih Ini adalah sawi putih Aku suka banget Sama sayuran ini Jadi mau aku tambahin Aku nambahnya juga Gak banyak Hanya 4 lembar aja Dan yaudah Sekarang aku mau lanjut Untuk prepare Bumbunya Dari tadi Ngomong prepare Bumbunya mulu Mbak Nih ya Gerak-gerak mulu Badanya Oke ya Ini aku mau persiapan dulu Ngambil blender aja Teman-teman Karena steamboat itu Bumbunya harus Benar-benar Halus Jadi disini Mau aku blender aja Ini blendernya Udah lama banget Hampir mau 5 tahun Menemani aku Dan alhamdulillah Kalau produk dari Philips itu Dari dulu Aku gak pernah kecewa ya Selalu bagus Dan selalu awet Barangnya Gak apa-apa Beli barang mahal sedikit Yang penting Awetnya tuh lama Istilahnya tuh Jajanan jangka panjang Oke Ini untuk Bumbu-bumbunya Udah aku siapin semua Ada cabai merah besar Ada cabai merah keriting Bawang putih Langkuas Daun jeruk Sereh Sereh Ebi Dan juga Terasi Yang pertama disini Untuk batang Sereh Yang bagian paling bawah Atau yang tebal Ini kita potong-potong dulu Yang bagian panjangnya Dipisahin Kalau yang dipotong-potong Nanti bakalan Kita halusin Bareng bumbu yang lain Ada lengkuas juga Aku potong-potong Cabai juga semuanya Kepotong-potong Supaya lebih Gampang Untuk blendernya Bumbunya Hanya seperti ini aja Tidak pakai Bawang merah Cabai keriting Kita masukin Ini juga Bawang putih Kita masukin Ada Ebi Ini aku pakai Ebi Satu sendok makan Udah aku cuci bersih Ada terasi sedikit aja Dan disini aku kasih air Supaya blendernya Lebih cepat halus Kenapa pakai air Mbak Nia Itu sebenarnya Selera masing-masing aja Tapi kalau menurut aku Kalau dikasih terasi itu Wanginya lebih strong Dan lebih gurih Itu kalau menurut aku Kembali lagi ya Teman-teman Kalau mau pakai resep Sesuaikan Teman-teman Cocoknya pakai resep Siap panggih Munggu silahkan Aku gak pernah memaksa Teman-teman Harus pakai resep Aku ya Jadi sesuaikan Dengan selera Dan kecocokannya Masing-masing Oke sekarang ini Aku lagi bersihin Untuk udangnya Ini ukuran udangnya Menurut aku kecil ya Teman-teman Kepala udang Sama kulitnya Jangan dibuang Hanya kita pisah Seperti ini Nanti kita cuci bersih Karena bakalan Kita ambil Kaldunya Lanjut ya Pokoknya ini Jangan sampai Lupa untuk Buang bagian Kotoran udangnya Nah setelah Seperti ini Ini udah aku cuci Bersih semua Dan ini adalah Bahan-bahan untuk Pembuatan Steamboot aku kali ini Ada bumbu Udang Sayur-mayur Dan juga Bahan steamboot Yang pertama Step pertama Bakal aku lakuin Adalah Ngerebus air Sampai mateng Ngerebus air dulu ya Teman-teman Dan ini untuk Di kompor sebelah Sekalian aku mau Tumis untuk Bumbu steambootnya Yang udah dihalusin Tadi Nah disini Untuk masaknya Aku pakai Minyak sedikit aja Jangan terlalu banyak Karena nanti Kalau bahan-bahan Steamboot udah kita Rebus itu Dia kadang suka Ngeluarin kayak Minyak-minyak gitu ya Teman-teman Nah ini dia Sekarang bakalan Kita bikin untuk Kaldu udangnya dulu Ini airnya aku gak nunggu Mendidih Biarin aja Seperti ini Jadi kita rebus Kulit dan kepala Udangnya Sampai dia mengeluarkan Kaldunya sendiri Karena itu yang bikin Gurih dari Pembuatan kuah Steamboot Next di kompor sebelah Ini minyak udah panas Tinggal kita tumis aja Untuk bumbu yang udah Dihaluskan tadi Ini warnanya cantik banget Gak lupa juga Serehnya digeprek Daun jeruknya disobek-sobek Biar aromanya keluar Lebih wangi Oke Ini udah hampir mateng ya Untuk bumbunya Menurut aku ini udah mateng Pokoknya dimasak Sampai dia bener-bener Kering seperti ini Sampai mengeluarkan Minyak-minyak Yang pokoknya glowing Gitulah kelihatan Bumbunya ya teman-teman Next kita tengok Untuk rebusan Kepala udangnya Nah Bisa dilihat sendiri Ini ada perubahan warna Di dalam air Yang kita rebus Warnanya agak butek Keoren-orenan Kayak gitu Tapi gak oren ya Pokoknya seperti inilah Teman-teman Next sekarang Untuk kepala udang Dan kulitnya Kita saring Kita ambil Karena dia gak bakalan Ikut kita masak Kita masak mereka Hanya untuk Mengambil Kaldunya aja Langsung Sekarang bakal aku masukin Untuk bumbu Yang udah aku tumis tadi Tapi ini Bumbunya gak aku masukin Semua ya teman-teman Masih ada sisa sedikit Karena menurut aku Untuk warnanya Udah cukup Jut ini yang gak boleh Diskip ya teman-teman Ini aku mau kasih Setengah sendok makan Minyak ikan Dan juga Satu sendok makan Minyak wijen Kalau bisa Kedua bahan ini Jangan diskip Kalau untuk Pembuatan Kuah steamboot Garam Gula pasir Lada Dan kaldu bubuk Udah aku masukin Semua Lanjut Sekarang ini Kita icip rasa Setiap masak Jangan lupa Di icip rasa Dikoreksi rasanya Ya teman-teman Karena ini bukan Kita sendiri yang makan Untuk makan orang banyak Lanjut Ini langsung dimasukin Untuk bahan-bahan kuas Timbutnya Dan untuk Masukin udangnya ini Aku masukinnya Udah hampir-hampir Mau mateng ya teman-teman Pokoknya udah mau Buru-buru diangkat Baru dimasukin udangnya Supaya gak over cook Oke Kalau udah seperti ini Barulah Yang terakhir adalah Aku masukin Untuk sayur-mayurnya Ini aku masukin dulu Untuk sawi Dan ini sebenarnya sih Kurang besar sedikit ya Untuk wadahnya Tapi yaudahlah Namanya juga berempat aja Jadi yaudah Aku secukupnya aja Teman-teman Bagaimana Sampai di video sini Teman-teman Apakah ada yang udah ngiler Karena aku Dabing juga Sambil neludah Buat teman-teman Yang mau Lebih enak lagi Lebih seger ini Jangan di skip Yaitu Peresan Jeruk nipis Atau bisa juga Jeruk lemon Pokoknya kedua Jeruk itu kalian tinggal pilih salah satu Mau pakai mana Karena itu yang bikin Seger banget Di kuah Steamboat ini Oke Untuk makan-makannya Disini aku Ngampar Gelar tiker Di depan rumah Sambil kita ngobrol Cari angin Untuk toppingnya Disini ada Bawang goreng Irisan daun bawang Dan juga Peresan jeruk nipis lagi Kalau teman-teman Mau lebih enak Bisa ditambahin Bawang putih goreng Dan juga Biji wijen Yang udah disangrai Itu jauh lebih enak Lebih sedap Pokoknya lebih enak deh Berhubung aku Nggak ada bawang putih Yaudah kita Seadanya aja Karena ini kan Dadakan banget ya Teman-teman Oke Mohon maaf Kalau misalnya Pencahayaannya itu Seperti ini Karena ini Pakai lampu ya Teman-teman Jadi lampu Sudut aku Dikeluarin gitu Buat nyorot Supaya videonya Rada terang sedikit Karena kalau Nggak ada lampu Ini gelap banget Mari makan ya Teman-teman Ya Allah Alhamdulillah Bisa menikmati ini Gitu ya Dan ini Untuk Keponakan aku Kemarin ada yang ranya Keponakan Mbak Nia Apakah tinggal di rumah Ibunya Iya Keponakan aku Tinggal di rumah Ibu aku Buat nemenin keluarga aku Karena di rumah itu Semua perempuan Nggak ada laki-laki Satupun ya Jadi yaudah Keponakan aku Yang nemenin Ibu aku di rumah Oke Jadi seperti ini Keseruan aktivitas Aku ya teman-teman Bareng sama Keluarga aku Keluarga kecil aku Seperti ini Semoga video aku Bermanfaat Menghibur Dan menginspirasi Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir ya Aku izin pamit dulu ya Nanti kita sambung Di video aku Yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sampai jumpa